selamat menikmati Alhamdulillah bisa share video kegiatan keserian aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman semuanya yang sudah klik video ini simak sampai habis mungkin aja ada suatu hal yang bisa diambil manfaatnya dari video aku ini ya ayo ini aku lagi ngapain teman-teman ya ini aku lagi persiapin apa ya namanya bekal suami untuk kerja karena suami sip malam jadi suami aku itu kerja 10 hari siang 10 hari sip malam dan 10 hari off atau liburnya ini suami aku lagi belahin semangka ya teman-teman aku itu ada beli semangka sama bibi aku dan ini tuh manis banget ya masya Allah nah ini aku lagi bekalin nasi suami aku aku masukin ke kayak wadah gitu ya bukan memang bukan wadah yang khusus tapi aku masukin situ nanti sayur atau lauknya aku masukin ke dalam plastik ini aku lagi mampir ya sama suami aku mampir ke tempat semangka maksudnya aku ikut nimbrung ya suami lagi makan semangka enak banget dan ini tuh kan habis dalam kulkas semangkanya jadi seger banget gitu lah teman-teman Masya Allah sambil bekalin suami aku bekalnya ya aku itu lihat suami aku mas mas tinggalin ya semangkanya jangan dihabisin iya kali dihabisin kata beliau ya aku suka bercandain beliau gitu Masya Allah kita itu ya teman-teman kalau lihat suami yang lagi duduk santai lagi makan atau lagi apa gitu ya pengen ikut-ikut juga gitu ya yang tadinya lagi aktivitas di rumah pengen juga santai-santai gitu ya kalau aku ya teman-teman tapi gak tahu kalau kalian gimana nih ya teman-teman kalau lihat suami santai atau lagi apa pengen ikut juga bareng santai dengan beliau atau gimana nih ya boleh ditulis di box komentarnya ya teman-teman Masya Allah lanjut habis makan-makan semangka tadi terus aku sudah bekalin suami aku ya bontotnya atau bekalnya tapi aku belum tutupin nasinya tadi nunggu dingin dulu kalau enggak nunggu dingin panas-panas langsung ditutupin takutnya berkeringat dan takutnya cepat basi nah ini aku mau apa ya mau lipat-lipat pakaian pakaian ini yang bergantung ya yang sudah kering tadi belum sempat aku lipat-lipat karena aku mau ngaji juga ya tadi tuh jadi dengan waktu yang mepet ini aku suka sekali yang namanya berkegiatan ya kenapa ya jadi ini tuh di setengah 6 ya bahkan ini tuh udah hampir jam 6 kurang lebih gitu di setengah 6 sudah lewat udah mau maghrib cuman aku itu ada rasa mood yang semangat untuk beraktifitas enggak tahu kenapa mungkin karena ada suami ya enggak enggak juga gini ya maksudnya memang lagi semangat aja gitu terus ini memang sudah sore sudah hampir mau maghrib cuman di tempat aku masih siang ya teman-teman kalian lihat tadi di hpnya tapi ya kita udah nyalain lampu karena sudah gelap kalau di dalam rumah gimana tuh ya ini aku lagi lipat-lipat pakaian ya pakaiannya ini sudah kering dari tadi aku enggak turunin di hangernya tadi ya gitu aku loh teman-teman ya kalau angkat pakaian terus pakaiannya itu belum sempat aku lipat ya aku tetap gantungin sama hangernya nah pas mau lipat nanti ya baru dilepasin hangernya kalau kita angkat pakaian terus mau langsung dilipat ya enggak juga ya digantungin hangernya ya langsung lipat aja ya panas-panas enak juga aku kan timnya lipat-lipat jadi ya begitu harus pintar-pintar biar pakaiannya itu enggak terlalu kusut banget abis di angkat dari jemuran kalau enggak mau terlalu kusut ya gitu gitu ya ini tuh aku sambil lipat-lipat pakaian ya sambil ngobrol juga sama suami itu ngobrolin ya baju atau pakaian atau jilbab baju yang bahan keringkel ini ya yang aku pakai ngomong sama suami enak nih mas apa ya bahan ini tuh aku pengen beli lagi dah yang modelan langsung himer tangan kayak gini kata suami ya beli gitu tapi aku bilang ntar deh nabung dulu ya pakai apa yang ada dulu sekarang cuman pengen rencananya pengen beli lagi gitu yang warna hitam Masya Allah oh iya teman-teman dari tadi aku itu lupa ya cerita mulu gitu ya dari awal sampai udah beberapa menit ini teman-teman lagi apa nih sekarang lagi nyimak video aku Masya Allah lagi santai kar bahankah atau lagi sambil beraktivitas juga kalau sambil beraktivitas selamat beraktivitas ya ayo kita beraktivitas sama-sama gitu ya terus buat yang sudah dukung aku sejauh ini makasih banyak ya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya aku hanya bisa mendoakan semoga dilancarkan rezekinya dipermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat buat yang nonton gak komen terus yang nonton gak punya channel makasih banyak ya teman-teman pokoknya tanpa terkecuali buat yang baru nemu video aku salam kenal ya jangan lupa dukungannya di subscribe like komen dan share video aku terus jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya saat aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan Alhamdulillah lipat-lipat pakainya sudah selesai ya tadi ada mukena mukena itu sebenarnya bukan abis baru diangkat jemuran ya teman-teman itu tuh yang memang aku gantungin tadi aku lipat aja biar gak terlalu bergelantungan banget ya udah banyak gantungan gitu ya gak enak juga dilihatnya ini aku lagi taruhin lipatan pakaian aku ya teman-teman inilah penampakan lemari aku ya sedikit aja yang kanannya gak terlalu aku buka gitu ya aku malu ini pakaian aku seadanya terus lipatannya juga ya seadanya aku itu kadang malu ya sama bunda-bunda disini yang lemarinya itu rapi banget dengan pakaian-pakaiannya padahal sudah punya bocil beberapa ya sedangkan aku aku belum punya bocil cuma lemari aku berantakan banget dan aku malu aku jarang banget buka lemari gitu ini kenapa aku buka sedikit ya karena memang Alhamdulillah sudah aku rapiin ya sedikit gitu jadi gak terlalu malu pengen banget ngurangin pakaian aku ya cuma masih bingung aku itu sebenarnya rajin decluttering ya teman-teman pakaian-pakaian aku, pakaian suami ini tuh sudah lama banget kita gak decluttering pakaian nanti aja ya kapan-kapan insyaallah padahal aku itu sering banget yang namanya decluttering tapi aku merasa kok pakaian aku banyak banget ya padahal itu mah gak juga ya gak terlalu banyak itu pas banget untuk sekarang menurut aku tapi tetap aja merasa sumpek lemari aku gitu loh teman-teman nah ini aku lagi beresin ada beberapa pakaian tadi di atas androk aku dan juga celana suami aku yang ternyata kotor aku masukin ke keranjang yang biasa di kamar itu ya nanti cuci gitu ya besok lanjut ini aku mau rapiin pakaian kerja suami aku ya teman-teman nah ini kardus kardus ini adalah hasil dari ya kardus ya gak ada hasil dari apa gitu cuman bungkusnya bungkusnya itu adalah bungkus kertas ya teman-teman aku tempelin gitu ya sebelumnya itu kan warna kardus berantakan banget ya tau sendiri lah ya namanya juga bekas produk nah aku itu apa ya kebisingan visualisasi aku itu ya gak enak banget gitu loh lihatnya itu kayak bising gitu ya jadi aku ganti semua kertasnya dengan kertas nasi alhamdulillah warnanya lumayan menurut aku ya jadi enak aja dilihatnya dari yang sebelumnya terus ya pakaian suami aku itu ya banyak minyak-minyak gitu ya teman-teman maksudnya meskipun dicuci sebersih mungkin yang namanya bekas oli bekas minyak ya tetap aja begitu jadi yaudah deh seadanya ya pakaiannya nah ini aku lanjut ke dapur aku mau bekalin bekal suami aku tadi ya mau ditutupin karena sudah dingin lumayan aku masukin ke kantong keresek dan aku masukin ke tas kerjanya ya alhamdulillah akhirnya aktivitas ringan aku selesai juga ya teman-teman ini sudah maghrib udah mau azan sebentar lagi beberapa menit lagi gitu ya ini aku sebelum sholat aku mau minum dulu ya aku tadi ada rebus herbal gitu herbalnya sudah dingin ya aku mau menyudutkan diri ini ya teman-teman oke mungkin ini aja ya video dari aku hari ini masya Allah makasih banyak semoga bermanfaat semoga terinspirasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati